5 Kontroversi Hubungan Edelainyi Laura Ana dan Gaga Muhammad Gaya pacaran vulgar diselingkuhi Pasca kecelakaan dengan sang mantan pacar, Edelainyi Laura Ana mengalami kelumpuhan pada bagian kakinya sehingga tidak bisa berjalan. Selain berjuang untuk kesembuhan bangkit dari kelumpuhan, Laura Ana juga menuntut keadilan karena merasa dirugikan oleh Gaga Muhammad. Sebelum lumpuh, Laura Ana dan Gaga dikenal sebagai selebgram yang memiliki banyak followers Instagram. Bahkan, mereka berdua sering membagikan momen foto berdua sebagai pasangan kekasih terlihat romantis mengundang perasaan bapar. Namun keindahan potret keduanya menjadi pasangan kekasih yang tidak semanis seperti yang kebanyakan orang lihat. Edelainyi Laura Ana merasa hubungannya dengan Gaga Muhammad tidak sehat bahkan sempat merusak kesehatan mentalnya. Lalu, apa saja kontroversi hubungan Laura Ana dengan Gaga Muhammad? Simak informasinya berikut ini. Gaya pacaran yang vulgar Sebelum pacaran dengan Laura Ana, Gaga Muhammad sempat berpacaran dengan Awkarin yang usianya lebih dewasa darinya. Seringkali Gaga Muhammad membagikan foto mesra dengan sang kekasih sehingga terlihat vulgar diunggah dalam media sosialnya. Imbas dari gaya pacaran yang vulgar membuat nama Gaga sebagai mantan pacar tidak terlepas dari nama Awkarin. Mengendarai mobil dalam kondisi mabuk Ketika masuk tol Jagorawi, kecelakaan pun terjadi karena lalai ketiduran sehingga tidak menyangka bahwa ada truk di depannya. Sontak, Gaga Muhammad banting setir karena menghindari truk di depannya hingga membuat mobil Laura Ana tergelijir dan terbalik. Imbas dari kecelakaan ini, Adelainya Laura Ana menderita cervical vertebrae discolation atau discolasi tulang leher yang mengakibatkan mengalami kelumpuhan. Sementara itu, sang mantan pacar sebagai orang yang mengendarai mobil hanya mengalami cedera ringan di beberapa bagian tubuhnya. Tidak membantu Laura Ana Ketika Laura Ana mengalami sakit lumpuh pasca kecelakaan, Gaga Muhammad tidak membantu biaya perawatan yang cukup besar. Gaga sempat membuka donasi untuk penyembuhan Laura, namun aksinya menuai hujatan netizen pasalnya sang selebgram terkenal dari keluarga yang mampu. Akhirnya, ketika donasi mencapai 49 juta rupiah dihentikan dan Gaga Muhammad tidak sama sekali membantu dalam hal finansial dalam penyembuhan Laura di rumah sakit. Selingkuh saat Laura Ana lumpuh di rumah sakit Ketika baru mengalami kecelakaan, Gaga Muhammad sering menjenguk Laura Ana di rumah sakit. Diakuinya bahwa Gaga sempat selingkuh darinya ketika masih sakit. Laura Ana bersyukur sudah tidak mencari kekasih dari Gaga Muhammad yang sudah lega karena lepas dari tangan mantan pacarnya. Dibuat gila dan kesehatan mental terganggu Ketika Laura Ana merasa kesakitan pasca kecelakaan, dirinya malah dipaksa Gaga Muhammad untuk kembali pulang. Tak kuat dengan rasa sakit yang dirasakannya, Laura Ana menjerit minta tolong dan dirawat di rumah sakit. Dua bulan pasca kecelakaan, Laura Ana merasa jika hubungannya dengan Gaga Muhammad sudah tidak sehat lagi. Bahkan, mantan pacar Awkarin ini sempat sengaja membuat masalah dengan Laura hingga mengajaknya untuk bertengkar. Hingga orang tua Laura Ana turun tangan langsung melihat hubungan asmara putrinya yang tidak sehat. Yang lebih membuatnya terkejut adalah ketika ATM Laura Ana yang sempat diambil diam-diam oleh ibu dari Gaga Muhammad. Edilainya Laura Ana pun pasrah dan melaporkan mantan kekasihnya ini kepada pihak kepolisian lantaran dianggap menelantarkan hingga membuatnya lumpuh. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya!